Pemirsa puluhan siswa Sekolah Alam Muhammadiyah Tabalong melakukan pawai karnaval untuk memperingati Hari Pahlawan. Kegiatan ini sebagai bentuk pengenalan para siswa terhadap jasa-jasa dan perjuangan para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan. Sekolah Alam Muhammadiyah Tabalong melaksanakan pawai karnaval dalam rangka memperingati Hari Pahlawan pada Sabtu 11 November 2023. Kegiatan ini diikuti seluruh siswa dari jenjang TK, SD, serta SMP, dengan rincian 43 orang siswa TK, 20 orang siswa jenjang sekolah dasar, dan 28 orang siswa jenjang sekolah menengah pertama. Dengan mengenakan berbagai pakaian adat dan berbagai pakaian profesi, para siswa didampingi para dewan guru berjalan dari sekolah menuju Taman Makam Pahlawan Tanjung Kencana Mabuun. Kepala SMP Alam Muhammadiyah Tabalong, Junior Reptami mengatakan tujuan Taman Makam Pahlawan dipilih sebagai tujuan akhir karena untuk memperkenalkan kepada para siswa mengenai keberadaan makam pahlawan yang menjadi bukti atas perjuangan yang telah diberikan para pahlawan demi kemerdekaan. Kita akan mengenalkan ke anak-anak bahwa ini adalah makam pahlawan yang mana mereka sudah berjasa, berjuang demi kemerdekaan Indonesia hingga kita bisa hidup nyaman, damai, dan tentram hingga saat ini. Tanpa mereka kita akan tidak bisa hidup nyaman sekarang saat ini. Kemudian kita menunjukkan ke anak-anak bahwa walaupun mereka sudah tidak ada maka mereka kita jaga gitu kan ya dan bahkan nama-nama para pahlawan itu tetap dikenang gitu sampai sepanjang masa. Junior berharap kepada seluruh siswa baik dari Jinjang TK, SD maupun SMP untuk terus berjuang sebagai penerus bangsa yang cerdas berahlak dan berkarakter yang baik karena masa depan bangsa saat ini ada di tangan mereka. Nova Arianti, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya